Kita tidak boleh berorientasi kepada hasil. Kita terus melihatnya adalah cara berpikir kita dalam menjalani kehidupan ini adalah saya ini anak Tuhan. Dan hukum yang terutama, yang Tuhan minta dari seorang anak Tuhan adalah apa? Kasihilah Tuhan Allah. Tidak boleh ada ilah lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, dengan sekenap akal budi, dengan sekenap kekuatan. Semuanya, seluruh diri kita, hanya untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang, saudara, jadi kita lihat di sini bahwa pada saat kita menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, jadi kenapa saya jalani ini? Karena saya cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau, cuman itu kok dari saudara dan saya. Saya cinta Tuhan. Dan karena saya cinta Tuhan, Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes 14, orang yang mencintai Tuhan akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi kita bukan bicara hasil. Saya cinta Tuhan. Kenapa saya berlibat dalam kursus ini? Karena saya cinta Tuhan. Kenapa saya beribadat? Karena saya cinta Tuhan. Dan saya, karena saya cinta Tuhan, saya mau melakukan apapun yang Tuhan suruh saya. Kenapa saya menjalani kehidupan di dalam keluarga yang membawa keluarga ini dekat sama Tuhan? Karena saya cinta Tuhan. Jadi bukan hasil. Bisa jadi keluarga kita pada saat kita layani, atau orang-orang yang kita layani ini, lalu misalnya, eh, ternyata tidak menghargai, jatuh lagi, malah kemudian berontak kepada Tuhan. Menunjukkan satu pertumbuhan yang kita inginkan. Jangan kecewa. Karena itu bukan bagian kita. Kita tetap harus, istilahnya, di tugas kamu, perintah Tuhan, nanam sama nyiram. Karena saya cinta Tuhan, saya akan abis-abisan nanam sama nyiram, sama merawat. Dan jangan lupa, nanam nyiram, jangan nanam nyiram orang lain dulu. Kitanya sendiri juga harus dirawat. Begitu. Dan kenapa saya merawat diri? Supaya saya tetap sehat secara kerahannya. Karena saya cinta Tuhan. Dan saya lakukan itu. Karena saya cinta Tuhan, dan saya lakukan seluruh perintah Tuhan. Saudara, lihat saudara, mindset-nya beda dengan hidup yang lama. Kalau hidup yang lama, saya lakukan supaya saya dapat sesuatu. Saya jadi mentalitasnya adalah terhadap, cara berpikirnya transaksional. Saya baik, matamu kamu mesti baik sama saya. Saya menjalankan perintah Tuhan, Tuhan juga mesti baik sama saya. Udah melakukan apa yang saya mau. Jangan terus, saya udah rajin ke gereja, kok kenapa Tuhan ngasihnya yang gak enak-enak begini? Nah, itu orang upahan, saudara, bukan anak Tuhan. Itu transaksional. Maka kita tidak begitu, sifatnya. Makanya Tuhan, kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sekarang cara berpikirnya, dari suruh tangan Tuhan, saya cinta Tuhan. Maka saya akan melakukan seluruh perintah Tuhan, karena saya cinta Tuhan. Makanya kenapa, saudara, Petrus pada waktu jatuh, yang Tuhan gak nanya, Petrus sekarang ngerti. Kamu udah ngerti sekarang, apa artinya jadi, apa namanya jadi rasul. Petrus ngerti sekarang, apa artinya kemudian ikut Tuhan. Enggak. ingin ditanya sama satu, Petrus, kamu mengasih aku. selamat menikmati. Selamat menikmati.